Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala Rasulihi al-Karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'ahu ila yaumittin Amma ba'du Uusikum wa iya ya bitakwallah Ayol hadirun Ittaqullah Faqfazal muttaqun Wa khalaqa minha zawjah Wa basa minhuma ricalan kasira wa nisa'ah Wa attaqullahal ladhi tasa'alu nabi wal-arham Inna Allah kana alaikum raqiba Ya ayyhal ladhina amanu ittaqulloha wa kulu kawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa mayyubi illaha wa rasulahu Faqat fa'aza fa'aza fa'azan adhima Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam An abidharin Wa lalih rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ittaqullahal khayfuna kunta Wa bi'as sayyata'u hasanata tamhuha Wa khalikin nasa bi'khulukin hasanin Sidang Jum'ah Rahimakumullah Marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan karunia Berupa iman, islam, dan kesehatan untuk kita semuanya Kita bersyukur bahwa pada saat sekarang Kita semuanya dapat beribadah puasa Dan telah memasuki fase akhir Ramazan Salawat dan salam Semoga semantiasa tercurah pada jenjuran kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya Hingga hari akhir nanti Hadirin sidang Jum'ah yang kami muliakan Pada kesempatan ini Perkenankan kami selaku khotib Mengajak kita sekalian mari kita Ketingkatkan ketakuan kita Dengan cara kita muhasabah Melakukan koreksi diri, introspeksi Sejauh mana pelaksanaan ibadah kita selama ini Yaitu tentang takwa Sejauh mana bangunan takwa itu telah terjadi Pada diri kita Takwa merupakan Nasihat pokok Di dalam setiap khutbah Jum'at Dan juga takwa sekaligus menjadi sasaran utama Pada pelaksanaan ibadah puasa Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 183 Wahai orang yang beriman Diwajibkan kepada kamu sekalian Berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan Kada orang-orang sebelum kamu Agar kamu sekalian Bertakwa Persoalannya Pernahkah Kita melakukan introspeksi Sejauh mana ketakwaan Yang menjadi sasaran utama puasa itu Telah terjadi pada diri kita Oleh karena itu Pada kesempatan vote by ini Kami ingin mengajak kita sekalian Mari Kita Periksa kembali diri kita masing-masing Untuk itu Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 177 Di sana disebutkan Kriteria taqwa itu ada 6 Allah berfirman Laisal birra antwallu hujuwakum Ibal masriki wal maghrib Walakinna birra man amanabillahi Wal yaumil akhir Wal malaykati wal kitabi wal nabiyyin Wa akal ma'ala ala khubhidawil kurba Wal yatama Wal masakin Wadnas sabil Wassailin Wafirrikab Wa akal masalah Wa atas zakah Wal mufu na bi ahdim Iza adhu Wassabirina fil baqsa'i Wadbarro'i Wahina al-baqsa Ula ikallawina sadaku Wa ula ikamul mutatun Rumusan yang ada Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 177 Menunjukkan pada kita Kriteria taqwa itu adalah Pertama adalah iman Yang kedua adalah Kepedulian sosial Yang ketiga menegakkan sholat Keempat membayar zakat Yang kelima Kita harus memenuhi janji-janji Yang kita buat Dengan sesama hidup ini Kemudian yang keenam adalah Sabar Kita lihat satu persatu Yang pertama adalah Kriteria taqwa Iman Dari keimanan ini Kita bisa cermati Beberapa indikasi Seperti apakah Semua yang terjadi Dalam hidup kita Sudah kita rasakan Sebagai wujud Kehendak Allah Yang maha kuasa Dan sangat bernilai Dalam kehidupan ini Kemudian Sudahkah kita Menjadi sadar Dalam diri kita Bahwa semua Yang kita lakukan Dalam kehidupan ini Akan dimuntai Pertanggungjawaban Kelak Di hari akhir Selanjutnya Sudahkah kita konsisten Menjadikan pegangan hidup Yang telah diwariskan Yang telah diwariskan oleh Kanjeng Nabi Yagung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu berupa Kitab Suci Al-Quran Dan As-Sunnah Setelah kita jadikan Rujukan Di dalam Mengaruhi kehidupan ini Imam Ahmad Dari Sayyidah Aisyah Mediwayatkan Sesungguhnya Kesempurnaan Iman Seseorang Secara Kualitatif Aisyah Meriwayatkan Demikian Sesungguhnya Kesempurnaan Iman Seorang Yang mu'min Itu Adalah Apabila Mereka Baik perangainya Baik Budi pekertinya Memiliki Akhlakul karimah Itu indikasi Yang pertama Indikasi yang kedua Adalah Wa'al Tafuhum Biahli Orang mu'min Yang bertakwa Yaitu Mereka Yang Paling santun Terhadap keluarganya Baik keluarga kecil Maupun keluarga besar Intended family Maupun Extended family Kita santun Wana kala itu Bisa kita lakukan Insyaallah Keimanan itu Sudah bersemayam Di dalam diri kita Kriteria yang kedua Yaitu Kepedulian sosial Hadis riwayat Ibn Abbas Yang dinukil dari Ibn Zuber Rasulullah Bersabka La'isal mu'minu Billadhi Yashba'u Wajaru Jain Bukanlah dikatakan Seseorang itu Mu'min Apabila Perutnya Kenyang Sementara Tetangganya Kelaparan Ini suatu Indikasi yang Sangat jelas Sekali Dari kriteria Kepedulian sosial Ukuran yang Paling dekat Yaitu Dengan tetangga Kalau dengan tetangga Kita tidak tahu Menahu Berarti Berarti Kita perlu Koreksi diri Dalam hal kemampuan Kita terbatas Hubungannya dengan Kepedulian sosial ini Maka dalam Ayat 177 Al-Baqarah itu Telah menetapkan Skala prioritas Yang pertama Yang pertama adalah Wa'atidhal kurba Yaitu Kerabat dekat Wa'atidhal kurba Dan kaum miskin Yang kedua Kemudian Yang ketiga Adalah Ibnu Sabir Yang keempat Adalah Ibnu Sabir Kaum Peminta-minta Dan kemudian Pembebasan Budak Atau Keterlindasan Dari bangsa-bangsa Yang ada Jama'at Jum'ah Rafimakumullah Kriteria Yang ketiga Adalah Menegakkan Sholat Sholat Sebagai Rukun Islam Sholat Juga merupakan Tiang agama Dan sholat Sebagai Amal Ibadah kita Yang kelak Akan Dihisat Pertama kali Di akhirat Allah berfirman Dalam surat Al-Ankabut Ayat 45 Pegakkanlah Sholat Karena Sholat itu Bisa mencegah Dari perbuatan Keci dan Mungkar Dan ingatlah Kepada Allah Yang Maha Agung Maha Besar Karena Sesungguhnya Allah itu Selalu Mengetahui Apa saja Yang kita Laksanakan Apa yang kita Lakukan Aspek lain Dari sholat Yaitu Dalam proses Pelaksanaan sholat Apakah Masih terguncang Hati kita Apabila Kita Melakukan Kemaksiatan Apakah Kita masih Punya Rasa malu Apabila Perbuatan itu Diketahui oleh Orang lain Ini juga Pertanda Bahwasannya Sholat kita Masih Berefek Pada Perbuatan kita Jika Demikian Tidak terjadi Maka Mari kita Tingkatkan Kualitas Ketakuan kita Dengan Meningkatkan Kekhusuan Sholat kita Sebagaimana Petunjuk Allah Dalam surat Al-Baqarah Ayat 46 Orang-orang yang Khusuk Di dalam Sholat Yaitu Orang yang Meyakini Bahwa Dia adalah Bertemu Dengan Tuhannya Dan mereka Meyakini Bahwasannya Hanya kepada Allah Mereka Kembali Hubungannya Dengan Kekhusukan Sholat Sholat Yang khusuk Dibangun Melalui Persiapan Secara Emosional Kita Bahwasannya Ketika Kita Hendak Sholat Hendaknya Meyakini Banyak Kita Adalah Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Kuasa Yang kedua Bahwasannya Kita Hendaknya Merasakan Bahwa Sholat Yang kita Lakukan Kali ini Adalah Sholat Yang terakhir Dalam Hidup Ini Sehingga Dengan Demikian Kita Bersungguh Sungguh Bisa Melaksanakan Sholat Dan Kita Merasa Dekat Dengan Allah Dalam Sholat Swasana Batin Ketika Sholat Seakan Dia Sedang Berhadapan Dengan Allah Dan Membayangkan Kalau Setelah Sholat Ini Kita Akan Meninggal Dunia Selain Itu Aspek Dari Sholat Yaitu Sholat Dapat Membentuk Sikap Disiplin Dalam Mengelola Waktu Sebagaimana Kita Ketahui Bahwa Kewajiban Sholat Tidak Saja Diwajibkan Pada Malam Hari Saja Ketika Kita Sedang Istirahat Juga Tidak Di Pagi Hari Saja Ketika Udara Masih Segar Dan Juga Tidak Di Sore Hari Ketika Kita Sudah Tidak Terikat Dengan Pekerjaan Tetapi Sholat Diwajibkan Di Seantara Waktu Yang Tersebar Di Pagi Hari Di Siang Hari Di Suhari Dan Di Malam Hari Hal Itu Menunjukkan Bahwa Dalam Hal Sholat Kita Fahami Sebagai Instrumen Pengendali Dalam Hidup Ini Maka Pengendalian Dalam Hidup Ini Perlu Dilakukan Demi Keselamatan Kita Baik Di Pagi Hari Di Siang Hari Di Sore Hari Maupun Di Malam Hari Allah Berfirman Di Dalam Surat An-Nisa Ayat 103 Dengan Waktu Yang Ditentukan Dan Waktu Itu Ditetapkan Oleh Allah Di Pagi Hari Di Siang Hari Di Sore Hari Dan Di Malam Hari Allah Allah Berfirman Di Dalam Surat Al-Isra Akini Solata Lidulu Pisangsi Ila Ghosaqill Layli Wa Quran Al-Fajr Inna Quran Al-Fajr Kana Masyuda Akini Solata Lidulu Pisangsi Pegakkanlah Solat Ketika Matahari Tergelincir Artinya Itu adalah Solat Duhur Dan Solat Asar Ila Ghosaqill Layli Sampai Di Malam Yang Gelap Yaitu Solat Maghrib Dan Solat Isha Wak Quran Al-Fajri Dan Solat Subuh Genaplah Lima Kewajiban Itu Ternyata Dalam Surat Al-Isra Ayat 78 Sudah Dibagi Demikian Pembagian Waktunya Skrit Yang Keempat Takwa Adalah Kesedihan Kita Untuk Membersihkan Jiwa Dan Harta Melalui Instrumen Zakat Empat Dan Sodako Performen Takwa Dari Kriteria Ini Ditandai Dengan Adanya Kersiasama Yang Aktif Antara Muzagi 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 Dengan Piyak Pengelola Zakat Apa Itu Panitia Amel Zakat Apa Itu Badan Amel Zakat Apa Itu Adalah Badan Zakat Yang Lainnya Di Dalam Surat An-Nur Ayat 56 Tegakkanlah Solat Bayarlah Zakat Taatlah Kepada Rasul Semoga Engkau Sekalian Mendapatkan Rahmat Kriteria Yang Kelima Memenuhi Janji Yang Telah Kita Buat Perjanjian Dasar Manusia Dengan Tuhannya Kemudian Berkembang Ada Perjanjian Antar Sesama Manusia Dari Dua Bidang Ini Kita Sorot Yang Pertama Adalah Perjanjian Dasar Antara Manusia Dengan Tuhannya Dengan Allah Dalam Hal Ini Disebutkan Dalam Surat Al-A'raf Ayat 172 Terima Maksikannya pada roh-roh mereka, bukankah aku ini Tuhan kamu? Para roh merespon, benar, engkau adalah Tuhanku. Yang demikian diselenggarakan agar para manusia kelak di hari kiamat tidak menyatakan, aku sudah lupa itu, aku kok tidak ingat. Begitu, maka dari itu diperjanjikan di alam arwah. Kemudian, perjanjian dengan sesama manusia. Allah memesankan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 1, Ya ayyalladina amanu, Awfu bi'obud, Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Memenuhi janji adalah menjadi tanda keimanan. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, Al-Wa'idh Dainun, janji itu adalah hutang. Yang keenam, kriteria yang terakhir dari ketakwaan adalah sabar. Kesabaran dituntut dalam menjalankan ketaatan, maupun kesabaran dituntut dalam menghadapi larangan, dan dalam menerima realitas kehidupan ini, seperti keadaan cuaca. Sabar menghadapi gejolak sosial yang ada. Sabar mengatasi perasaan diri pribadi. Sabar menjadi karakter orang mu'min. Dan sabar mendapatkan balasan pahala berupa surga. Allah bersabda dalam surat ar-raktu, menggambarkan bahwa malaikat penjaga surga, menyambut penghuni surga. Ucapan mereka adalah, Selamat, wahai para penghuni surga. Untuk telah datang masuk surga, disinilah tempat akhir yang paling baik untuk Anda, karena semuanya, karena kesabaran Anda semuanya. Sedang Jum'ah, rahimahumullah. Di bagian akhir khusbah ini, marilah, saya mengajak kita sekalian, mari kita mawas diri. Kita lihat, kita teropong dari enam kriteria takwa itu sejauh mana telah terbangun dalam diri kita. Masih ada beberapa hari lagi, bulan Ramadan, mari kita tingkatkan ibadah kita. Mari kita perbaiki. Kita melakukan penyempurnaan terhadap ketakwaan yang telah kita capai sampai dengan saat ini. A'udhu billahi minash shayfanir rajeeh Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, takulloha haqqatum qatih, wa'la tamukumna illa wa'antum muslim. Sayyiratollahu liwalakum filqur'anil adhim, wa'nafa'i wa'iyyakum dimafi minal ayati wa'zikril hakim. Aku luka lihada wastafiru wastafiru inna huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah iladzi yadana lihada wa'na tunna lihada di alawla anhadana Allah. Asyadu anna ilahi ilallah wa'dawla syarikalah wa'asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh alladzila nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman da'imatan ala rasulina sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi wa'ala manittabahu ila yaumiddin. Salatan wa salaman ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajra'in. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqat taqwa. Inna allaha ma'al muttaqin. Wa'alamu anna allaha amarakum bi amrim badabi binafsih wa sanna bil malaikatil musabdi hati di kudsi waqala ta'ala bil quranil azim a'udzubillah ishamil alimin asyaitanir rajim. Inna allaha wa malaikatawin salluna ala nabi ya ayyya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi muhammad kama sallaita wa sallam ta'ala ibrahim wa ala alihi ibrahim wa bari ala muhammad wa ala alihi muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala alihi ibrahim fil ala alamina innaka hamidun majid wa ardo'anna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma khfir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'mina ala ala alihi ya'i minhum wal amwad innaka sami'un qaribun mujibu da'wad wa ya' много ya'ati alha'ad Allahumma insurman nasuraddin wa thulman khuzal muslimin wahlikil kafrata wal musrikin wa'li kalimataka ilah yaumiddin Allahumma arinal hakto harusto wa rzuknat tiba'ah wa arinal bahatila bahatila wa rzuknat sutina back Rabbana taqobbal minman salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta khoswana wa ta daru'ana wa ta'abudana wa ta'mim taksirana ya Allah ya arhamarrahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adabannar ibadah Allah inna allaha ya'mur bi'adhi wa lisan wa ita'i zikur bahwa yanha'anil faksha wal munkar wal baz ya'idhukum la'allakum tazakkarun wa zikurullahi ya zikurkum wa shkuruhu ala ni'ami ya jitkum wa s'aluhu min fadlihi yu'dikum wa la zikurullahi akbar